Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara menghapus data pinjaman online di aplikasi Uang.me dan juga aplikasi Kredit Pintar Ya, bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi Uang.me Untuk aplikasinya yang ini dan juga aplikasi Kredit Pintar Sebentar, Kredit Pintar ya Untuk aplikasinya yang ini, aplikasi Kredit Pintar Ya, ketika pinjaman teman-teman ditolak di kedua aplikasi tersebut, aplikasi Uang.me ataupun aplikasi Kredit Pintar Maka kami sarankan buat teman-teman sekalian Untuk mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi Yang mana sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut Ketika mengajukan proses peminjaman Untuk data-data penting tersebut Antara lain, data KTP kita, nomor HP, nomor rekening, dan data-data penting lainnya Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Di sini teman-teman tinggal masuk ke Flystore Lalu ke pencarian Kita cari aplikasinya Aplikasi Uang.me Ataupun aplikasi Kredit Pintar Di sini bakalan kami contohkan ke aplikasi Uang.me Nanti bagi teman-teman pengguna aplikasi Kredit Pintar Teman-teman tinggal mengikuti saja Step by step nya sama ya Jadi kita buka aplikasinya seperti ini Tanpa menginstal tidak masalah Kita masuk ke kolom rating ya Di sini pertama kita berikan dulu aplikasinya rating Tapi untuk masalah rating di sini tidak ada paksaan Teman-teman bebas mau memberikan rating bintang berapa saja Yang perlu teman-teman ikuti ini Kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya Yang terhormat bapak atau ibu Saya yang bernama titik-titik Untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian Meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini Karena kan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak Saya tunggu balasan dari bapak ibu Terima kasih Selanjutnya kita posting Setelah diposting dia akan muncul di sini Langkah selanjutnya tugas kita tinggal menunggu saja teman-teman Sampai nanti ada persetujuan Ataupun balasan dari admin aplikasinya Biasanya mereka membalasnya itu satu harian Dan pada intinya mereka bakalan menyetujui permohonan kita Maka dari itu semua data-data penting kita bakalan terhapus seluruhnya di aplikasi tersebut Oke teman-teman selamat mencoba Terima kasih